kita udah sampai di hotel ibis temen temen wah rame banget sini pas di jalan marioboronya nanti kita review kabarnya seperti apa ya oke temen-temen kita check in dulu ya nah di resepsionis ini kita check in dan diminta uang Rp200.000 untuk deposit jadi deposit money ini nanti akan kita ambil lagi saat kita check out ya nanti ada bukti bayar deposit money nya nah ini nanti bukti bayarnya jangan hilang kita simpan gitu nah temen-temen disini juga saya sekalian nanyain dimana ruangan untuk acara finclass yang akan saya ikuti besok gitu ya dan ternyata setelah petugasnya mengecek jadwal rupanya ini saya salah check-in temen-temen saya kurang teliti kemarin jadi harusnya itu saya check-in di hotel ibis style yang ada di Jalan Degan ini saya malah check-innya itu di hotel ibis yang ada di Jalan Malioboro jadi temen-temen di daerah yang deket-deket Malioboro itu ada dua hotel ibis ada ada Hotel Ibis Malioboro ya di Jalan Malioboro nya dan yang satu lagi Hotel Ibis style di Jalan Degan Degan apa Dagen gitu ya Nah itu eh saya salah nih saya malah check-innya itu di Hotel Ibis Malioboro kepala saya udah pengen jalan-jalan ke Malioboro mulu soalnya ya jadi salah check-in tapi temen-temen temen-temen ini recommended banget buat temen-temen yang mau jalan-jalan ke Malioboro karena begitu kita keluar dari hotel itu langsung jalan Malioboro langsung rame jadi jangan lupa nginep sini kalau ke Malioboro kita langsung saja teman-teman menuju kamar ya kita dapat di lantai 4 kamar 422 kita cari dulu ya Oh ya teman-teman memang ini benar-benar rekomendasi ya hotel ini kalau buat teman-teman yang mau liburan bersama keluarga bersama pasangan gitu ya untuk eh liburan di Malioboro yang ingin menikmati malam atau suasana di Jalan Malioboro karena begitu keluar hotel itu temen-temen nggak perlu naik kendaraan apapun itu udah langsung jalanan Malioboro gitu ya eh udah rame gitu ya udah rame dan juga banyak jual makanan gitu jadi temen-temen usah bingung nggak nggak beli makanan di hotel pun nggak masalah karena di pinggir jalan depan hotel tuh banyak banget dan jual makanan gitu oke teman-teman kita langsung eh dapet di kamar kita kita langsung masuk aja kita lihat isinya ya Nah ini kita sudah masuk kita dinyalakan dulu lampunya Oke seperti ini suasananya terlihat minimalis ya Nah biasa lah kita begitu buka pintu kita langsung disambut dengan air mineral kopi teh dan segala macam kemudian juga ada lemari dan hanger ya buat gantumin baju kemudian ada berangkas ya kulkas kecil lalu juga ada televisi dan ini yang saya suka ada meja buat kerja Oke kemudian ya tempat tidur ya ini suasananya minimalis banget ya suasananya minimalis banget kemudian kita lihat kamar mandinya ya kamar mandinya begitu masuk ya kesannya bersih ya kesan bersih ada hair dryer ada handuk ya kemudian standar lah dapet ya sikat gigi sabun gitu-gitu ya kemudian kamar mandinya kita pakai shower nah ini seperti ini kamar mandinya bersih ya teman-teman ya ini saya ambil tipe kamar yang deluxe ya deluxe ya tanpa sarapan ya tadi karena saya mau sarapannya itu nyari di jalanan Malioboro ya Oke rate harganya sekitar 500an ya jadi ya worth it ya buat penghinep disini setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam setengah teman-teman dari Pasar Senen sampai ke stasi Ududia akhirnya sudah sampai juga ke Hotel Ibis jadi satu malam ini kita istirahat di sini nah besok malamnya kita cari hotel yang lain ah sama saya sendiri jadi kemungkinan mau mencoba Hotel Kapsul yang udah penasaran dengan Hotel Kapsul Oke kita istirahat dulu thank you